Lombok memiliki keelokan alam yang mempesonam. Tak hanya alam, pulau Manindah ini pun menyimpan kebudayaan dan kearifan lokal yang masih terjaga. Dokter Traveler! Indonesia kaya akan keragaman suku dan budaya. Semakin dekat kita mengenalnya, maka semakin besar hati kita tergerak untuk menjaga dan melestarikannya. Perjalanan kami dimulai dari desa Sade yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Desa tradisional yang dihuni oleh suku Sasak ini sangat kental dengan nilai budaya yang masih melekat. Di sini senang, di sana-senang, di mana-mana hati kesana. Kedatangan kami disambut riang oleh anak-anak desa Sade. La 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 oe 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 oe. Nah, teman-teman kita tuh lagi ada di salah satu desa yang unik banget di Lombok. Yaitu Desa Sade. Betul banget, Nat. Nah, kalau kita ngeliat kanan kirinya, desanya masih khas banget ya, Nat ya. Iya, beneran. Dan banyak banget ini jualan-jualan kayak tenunan ya. Iya, tenunan-tenunan khas Lombok tentunya. Saat sedang asyik bernyanyi bersama, kami bertemu dengan ibu-ibu yang sedang berkumpul sambil makan siri pinang. Lagi ngapain? Tentu-tentu lama. Waduh, lagi ngapain siri ini. Dimakan ya? Iya, dimakan. Oke. Ini emang setiap hari makan siri? Iya, tentu. Ntar, mau coba? Boleh, boleh banget. Dari tadi pengen penasaran rasanya kayak gimana. Sebelum mencoba makan siri pinang, kita siapkan dulu daun siri, lalu masukkan kapur dan buah pinang. Setelah itu, daunnya dilipat kayak gini, guys. Oke, satu, dua. Ya, makan bareng-bareng, Nong. Makan bareng-bareng, ya. Oke, ya. Oke. Teluh. Teluh, oke. Makan. Ya ampun, ternyata rasanya itu pahit banget, guys. Pahit banget. Terus kayak ada pedes-pedesnya ya? Ya. Jadi, rasanya itu kayak pedes. Terus kayak hambar. Gak ada rasa ya, tapi kayak... Kayak panas, kayak ada mentolnya. Kayak ada mentolnya. Nah, ibu-ibu di sini sebenarnya tau gak sih apa manfaat dari daun siri tadi? Tidak. Jadi, sebenarnya manfaat dari daun siri itu ada, yang dimana dia bisa memicu produksi air liur. Ya, nah air liur sendiri itu dia mengandung protein dan mineral yang baik untuk menjaga kesehatan gigi dan juga mencegah penyakit musibu. Betul, tapi jangan terlalu sering, kalau seandainya kita menggunya daun siri terlalu sering, itu bisa menyebabkan perusahaan pada mukosa. Bahkan beberapa teori, beberapa penelitian itu mengapakan zat dari daun siri itu bisa berbahaya. Benar. Nah, mungkin kalau ibu memang sering gitu ya, ya menggunya siri dan bisa diimbangi dengan perawatan gigi itu secara baik gitu ya. Kayak sikap gigi secara teratur, terus juga rutin kontrol nih ke dokter gigi. Jadi, kalau kalian suka memakan siri pinang, harus rajin membersihkan gigi dan mulut ya. Oke guys, sekarang kita jalan-jalan lagi di Desa Sadiu. Nat, kalau kamu lihat, ini budayanya masih kental banget ya. Iya, dari bangunan rumahnya itu kayak benar-benar masih khas banget ya. Benar. Kita jikir yuk. Ayo. Permisi. Iya. Permisi ibu bapak. Kenapa itu? Itu kakirnya kenapa? Gatel. 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 Udah berapa lama gatelnya? Sebulan. Udah satu bulan. Oke. Sebelumnya boleh kita periksa dulu nggak? Nggak boleh. Lihat ya? Iya. Ibu sapi'i terkena penyakit tinea pedis atau kurap pada kakinya. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi jamur yang menyebabkan munculnya kulit yang bersisik atau berkerak dan melepuh serta gatal pada area kaki yang terinfeksi. Ini sering digaruk-garuk ya, Bu? Sering. Nah, itu yang membuatkan infeksi juga. Ibu kerjanya di mana? Di sawah. Oh, di sawah. Kalau pas lagi berjalan di sawah, pakenya sendal jepit? Iya. Oh. Nah, itulah kadang yang bisa menjadi sumber, Bu. Jadi, biasanya memang kalau untuk kerja di sawah, kita memang nyaranin pakai sepatu yang tinggi. Biasa sepatu, Bu, biar kaki itu terlindungi. Nah, kuah lalu besuntik ke dokter, Bu. Oh, udah pernah ke dokter. Kalau bisa cuci-nya juga, Pak. Ada obat di dokter ini. Boleh, boleh. Mana? Boleh saya lihat nggak obatnya? Iya, boleh. Boleh ya. Boleh ya. Oke guys, sekarang gue mau olesin salep anti jamur untuk kulit. Untuk penyembuhan kasus seperti ini, hindari udara dan juga ruangan yang lembab. Rajin mencuci kaki, serta usahakan kaki selalu berada dalam keadaan kering dan bersih selama dalam masa pengobatan. Dan jangan lupa, selalu oleskan obat topikal sesuai anjuran dokter untuk menjaga infeksi datang kembali atau menyebar ke bagian tubuh lainnya. Nah, ini ada obat untuk anti gatelnya ya. Ibu minum ini dua kali sehari. Ini obatnya diminum dua kali sehari ya. Jadi yang dikasih dokter kemarin tetap dilanjut. Itu kan untuk anti jamur. Kalau yang ini untuk meredakan gatel. Oke, kalau gitu. Kita pamit dulu ya. Kita mau jalan lihat-lihat besa lagi. Oke, yaudah. Mari, sama-sama. Semoga semua ya, Ibu. You know, kita kesitu, not. Oke, guys. Sekarang kita mau lanjut keliling desa Sade ya. Permisi. Permisi, Bapak. Lagi ini, lagi ngurut-ngurutnya. Kenapa diurut? Pegel ya. Ini mungkin dulu karena dia akan kecapitan kerja. Mungkin dia sering memikul dulu. Makanya ini bengkak. Oh, gitu. Oh, iya ya. Kalau kita lihat ada bengkak-bengkak ya. Ada. Oh, iya. Bapak namanya siapa, Pak? Bapak. Iya. Amak Bria. Amak Bria. Kalau Bapak? Amak Inan. Bapak, ini sejak kapan ada benjolan? Barang 2 tahun. Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Sakit nggak rasanya benjolannya? Sakit. Oh, sakit. Ada demam nggak? Begitu. Nggak ada. Ada batuk? Batuk. Batuknya udah berapa lama? Kanti ke lain sini. 2 tahun. Oh, udah 2 tahun. Batuk terus menerus. Sudah. Ada bengkak yang disini kan terdiam lagi batuk. Amak April. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, memang kita nggak bisa langsung menegakkan diagnosis. Karena namanya diagnosis load, banyak pemeriksaannya. Betul. Tapi kalau tadi itu Bapak bilang, nasuk, berat badannya turun. Betul. Nafsu makan berkurang ya. Nafsu makan berkurang, disertai ada benjolan. Betul. Kita memang curiga ke arah tuberculosis yang menyerang ke kelenjar. Nah, makanya Bapak disarankan untuk tetap pakai masker ya, Pak. Iya, bisa kasih masker. Maskernya dipakai ya, Pak. Oke. Oke. Betul. Disarankan langsung periksa ke rumah sakit. Betul. Atau fasilitas terdekat. Karena semakin cepat, semakin baik. Karena harus dilakukan pemeriksaan dahak biasanya. Atau pemeriksaan lainnya yang memang mengarah ke klinis dari Bapak tadi. Oke. Aku mau nanya juga ke Bapak Pak Inon ya. Pak Inon, saya boleh periksa juga nggak ini? Iya, menurut Bapak kalau boleh. Oke. Maaf Pak ya. Saat gue memeriksa kondisi benjolan atau pemengkakan yang terjadi pada leher Bapak-an, ini kemungkinan Bapaknya mengalami gondokan. Gondokan, yaitu gangguan pada kelenjar tiroid dan hormon tiroid yang menyebabkan benjolan di leher. Benjolannya cuma di sini, Pak ya? Iya. Oke, Pak. Untuk gejalannya sendiri, apa yang biasa Bapak rasain? Ada ngerasa sulit menelan nggak? Kalau masalah nasi nggak ada. Cuma itu aja, yang kalau saya makan berbuah tapi agak besar sedikit, itu baru ada terasa sulit. Oke guys, jadi sebenarnya normalnya kelenjar tiroid itu tidak ada benjolan. Tapi kalau seandainya memang benjolan seperti ini, mungkin kita lebih mengarah ke hipertiroid atau hipotiroid. Nah, biasanya gondokan disebabkan oleh kekurangan iodium. Atau bisa juga dari makanan, Nat. Contohnya, seperti kacang kedelai, bayam, atau tahu yang bisa menimbulkan terjadinya hormon tiroid itu berlebihan atau kekurangan. Makanya kita tuh dianjurkan kalau konsumsi garam itu juga jangan kurang, juga jangan terlalu berlebihan ya. Karena itu yang juga bisa menyebabkan gondokan itu tadi. Ya udah, kalau kayak gitu Pak, kita izin dulu Pak ya. Izin dulu, nanti jangan lupa pergi ke rumah sakit ya. Harus diperiksa ya Pak ya. Oke? Oke, mari panggil siapa. Punggang.